Musik Kebanyakan orang gak mau megang sampah uji kotor Tapi prinsip saya seperti lalat Saya bilang mata lalat kalau saya jalan itu Kemana-mana mata saya liar untuk melihat sampah Yang bisa saya olah menjadi suatu barang yang indah atau bernilai jumlah Pekerjaan sehari-hari saya ini mendaur ulang Sampah menjadi berkah Kebanyakan orang gak mau megang sampah uji kotor Tapi prinsip saya seperti lalat Saya bilang mata lalat kalau saya jalan itu Kemana-mana mata saya liar untuk melihat sampah Yang bisa saya olah menjadi suatu barang yang indah atau bernilai jual Saya mulung sebelum pandemi itu saya juga mulung Terus saya jual, saya mulung terus mengolah seperti limbah koran Itu sebelum pandemi itu spesialis koran Itu saya mulung di kantor-kantor Setelah itu saya olah menjadi bingkai foto Nah satu juta setengah perbingkai foto itu dikirim ke Jakarta Itu pertama sekali saya dapat pesanan Nah dari situ saya terinspirasi terus untuk ini menjadi nilai jual Menjadi barang yang berharga Kenapa gak saya mengolah yang lainnya selain koran Setelah itu saya jalan lagi mulung lihat Eh ada bungkus-bungkus saset Kopi apa segala gitu Kopi instan, uji instan Saya mulung aja Padahal belum terbesit untuk bikin apa Tapi saya berpikir Alangkah baiknya sampah itu gak ada berserakan di jalan Saya berpikir akan membawa pesan moral dengan masker itu Dan akan mengingatkan terus pandemi ini Dengan selesai atau enggaknya pandemi Masker itu bisa tetap menjadi kebiasaan kita Kalau kita di tempat umum Nah waktu itu saya masukkan di etalase Atau saya bingkai dalam akwarium Karena itulah Jadi kita harus kerja sendiri Walaupun dianggap orang gila Mengulung sampah apa ya Karena sampah itu gak berharga di mata orang lain Tapi di mata saya itu sangat berkah Karena disitu banyak inspirasi Banyak Pokoknya ide-ide saya tertuang disitu Kadang saya jalan Saya tetap berpikir Moto saya mata lalat Sulit meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah dari sampah Tapi akhirnya saya berpikir bahwa lalat benar Pandemi ini tidak menyurutkan langkah saya Untuk tetap berkreativitas Mengelola sampah menjadi berkah Dan bermanfaat untuk lingkungan saya Tak perlu menjadi orang pandai Tapi jadilah orang tekun Dan berani berubah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!